Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai organel sel tumbuhan Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apotekar Hayul Fadli MSI Anggota kelompok Arum Siforahma dan Tasya Derizka Nah, sebelumnya kita bahas apa itu sel Sel merupakan unit tergecil yang menyusun tubuh makhluk hidup Dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan Selanjutnya, sel ini terbagi atas dua Yang pertama, sel eukaryotik Sel eukaryotik ini memiliki inti yang lengkap Mempunyai memberan inti dan memiliki organel Dan sel eukaryotik ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan Nah, yang kedua ada sel prokaryotik Sel prokaryotik ini memiliki inti yang sederhana Tidak memiliki memberan inti dan tidak memiliki organel Dan sel prokaryotik ini terdapat pada ganggang biru dan bakteri Nah, selanjutnya kita membahas organel sel tumbuhan Sebelumnya, organel sel ini merupakan Struktur yang memiliki satu atau lebih pekerjaan Untuk dilakukan di dalam sel Pada organel sel tumbuhan ini Yang pertama terdapat memberan sel Memberan sel ini biasa disebut dengan memberan plasma Yang merupakan selaput berkelanjutan dan tidak putus Ataupun memberan tipis yang mengelilingi setiap sel hidup Yang membatasi sel dari lingkungan di sekitarnya Memberan sel pada tumbuhan adalah Sebuah struktur semipermabel yang mengelilingi sel Memberan sel memiliki sifat semipermabel Yang mampu mengontrol setiap pergerakan keluar masuk berbagai komponen Gerakan pada memberan sel merupakan energi sel yang bersifat pasif Nah, selanjutnya Ada pun fungsi dari memberan sel atau memberan plasma ini Yang pertama membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar Yang kedua membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme Yang ketiga melindungi bagian sitoskelaton Dan selanjutnya dinding sel Dinding sel merupakan matrik ekstraselular Yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel Ataupun dinding sel ini merupakan lapisan terluar dari suatu sel Ada pun menurut komponen penyusunnya Dinding sel pada tumbuhan ini terdiri dari dua lapisan Yang pertama lapisan dalam Yang tersusun atas peptidoglycan Dan lapisan luar Yang terdiri dari lipoprotein dan lipopolisakarida Sedangkan menurut fungsi dan sifatnya Dinding sel terbagi menjadi tiga lapisan Yang pertama dinding sel primer Dinding sel primer merupakan Lapisan yang paling dalam dan yang pertama kali terbentuk pada sel Yang kedua lamella Lamella merupakan lapisan dinding sel yang paling luar Dan yang ketiga dinding sel sekunder Merupakan lapisan yang baru akan terbentuk ketika sel sudah matang atau doasa Ada pun fungsi dari dinding sel Yang pertama mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel Kedua memberikan perlindungan terhadap stres mekanis dan stres fisik serta lingkungan luar Ketiga menjaga kehilangan cairan Empat mengontrol ukuran sel ketika menyerap air Selanjutnya sitoplasma Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma Sitoplasma ini merupakan bagian dari protoplasma yang berupa cairan kental Ada pun fungsi dari sitoplasma ini Yang pertama sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia Dua menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel Tiga pelarut untuk semoprotein dan senyawa dalam sel Empat perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel Pembahasan selanjutnya yaitu ribosom Ribosom adalah sebuah organel pada tumbuhan yang memiliki ukuran kecil tetapi cukup padat Bentuk ribosom pada tumbuhan akan terlihat seperti butiran-butiran dan juga memiliki ukuran diameter sekitar 20 mm Dan ribosom ini terbagi menjadi dua bagian yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas Ribosom terikat adalah ribosom yang melekat pada membran intracellular terutama pada retikulum endoplasma Dan ribosom bebas adalah ribosom yang terdapat di sitoplasma protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan digunakan dalam sitosol itu sendiri Ada pun fungsi dari ribosom ini yang pertama yaitu membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel Yang kedua melakukan tahap translasi selama berlangsungnya proses pembentukan protein tumbuhan Yang ketiga sebagai organel yang berpura-pura penting dalam aktivitas metabolisme sel itu sendiri Organel tumbuhan selanjutnya yaitu nukleus Nukleus ini merupakan organel inti dalam sebuah sel Dan nukleus disebut sebagai pusat perintah atau yang mengatur segala aktivitas sel sel lainnya Selanjutnya nukleus ini terdiri dari beberapa struktur Yang pertama adanya nukleolus Nukleolus ini sering disebut sebagai anak inti Fungsi dari nukleolus ini yaitu sebagai tempat memproduksi ribosom yang tugasnya memproduksi protein dalam sel Yang kedua adanya selaput inti Selaput inti ini sering juga disebut dengan memperan inti Merupakan selaput pembungkus nukleus yang melipisi inti sel Selaput inti ini berfungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya Yang ketiga adanya nukleoplasma Nukleoplasma terdiri dari protein, enzim, air, ion, dan asam inti Dalam nukleoplasma bersifat gel Terdapat kromatin atau benang-benang penyerap warna yang memiliki peran penting pada proses pembelahan sel Ada pun fungsi dari nukleus ini Yang pertama menyimpan informasi genetik Kedua sebagai pengontrol pertumbuhan sel Tiga tempat replikasi dan transkripsi Empat sebagai pengendali metabolisme Selanjutnya mengenai retikulum endoplasma Merupakan salah satu organel pada sel yang memiliki memberan alias sel eukaryotik Struktur retikulum endoplasma ini berbentuk seperti kantong pipi yang mementang dari jaringan nukleus atau inti sel Keseluruh sitoplasma Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua Yaitu RE kasar terdapat ribosom Sedangkan RE halus tidak ada ribosom diatasnya Ada pun fungsi RE secara umum yang pertama sintesis, pelipatan, dan transportasi protein Selanjutnya badan golgi Badan golgi ini merupakan suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipi Dan juga memiliki memberan ganda Pada badan golgi ini terdapat tiga bagian struktur Yang pertama sakula, desikal sekretoris, mikrofesikel Atau disebut dengan desikal transfer Dan terdapat dua bagian utama yaitu bagian trans dan cis Ada pun fungsi dari badan golgi yang pertama membantu transport lipid Kedua membantu pembentukan lisosom Tiga sebagai tempat terjadinya modifikasi protein Empat membantu menyeleksi molekul untuk sekresi sel Selanjutnya mitokondria Merupakan organel sel tunggal yang terbentuk dari memberan dan memiliki peran sebagai tempat respirasi sel maklul hidup Selanjutnya struktur mitokondria ini terbagi atas dua Yaitu memberan dalam dan memberan luar Memberan dalam merupakan struktur lembaran berlipat-lipat yang membentuk bagian dalam mitokondria Struktur memberan dalam yang berlipat-lipat disebut dengan kristal Ada pun ruang kosong antara lipatan memberan bagian dalam disebut dengan matriks Dan yang kedua memberan luar Merupakan bagian luar yang membungkus mitokondria Dan mengandung banyak protein dan enzim Ada pun fungsi dari mitokondria yang pertama sebagai tempat merubah oksigen dan zat gula Dua menghasilkan energi dalam bentuk ATP Tiga sebagai unit bebas dari sel eukoretik Empat berperan dalam proses apoptosis Lima tempat berlangsungnya respirasi sel Selanjutnya facuola Facuola ini merupakan organel sel tumbuhan yang didalamnya berisi cairan yang dilapisi memberan Selain terdapat cairan Di dalam facuola juga terdapat asam amino, organic acid, gas, dan glukosa Jenis-jenis facuola ada dua Yang pertama facuola non-kontraktil atau makanan Yang berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh tubuh tumbuhan Yang kedua facuola kontraktil atau berdenyut Berfungsi untuk mengumpulkan dan memasukkan air ke dalam sel Ada pun fungsi dari facuola ini yang pertama untuk melindungi sel Dua menyimpan hasil sintesis berupa glikogen, venol, amilum, dan glukosa Tiga melakukan sirkulasi zat dalam sel Empat menyimpan pigment di dalam daun, buah, dan bunga Lima mengatur tekanan osmosis sel Organel selanjutnya yaitu plastida Plastida ini merupakan organel yang amat dinamis dan mampu membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk Dan plastida ini terdiri dari beberapa jenis Yang pertama, kloroplas Merupakan plastida yang mengandung klorofil yang paling dikenal dan terdapat hampir di seluruh tumbuhan Dan berfungsi sebagai plastida untuk menghasilkan warna hijau Yang kedua, kromoplas Kromoplas ini merupakan plastida yang menghasilkan warna selain hijau Dengan kata lain, kromoplas tidak mengandung klorofil Yang ketiga, leukoplas Merupakan plastida yang tidak berwarna tanpa pigment Dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan pati atau amiloplas, protein, dan lipid Ada pun fungsi dari plastida ini yang pertama sebagai tempat fotosintesis Dua, menyimpan makanan Tiga, melakukan perubahan warna Empat, memproduksi asam amino dan protein Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!